Presiden Jokowi meminta agar Ibu Kota Nusantara IKN ditetapkan sebagai proyek strategis nasional PSN. Hal itu disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional di Istana Negara Bogor. Dalam rapat tersebut Jokowi juga meminta agar seluruh PSN bisa selesai secara fisik sebelum tahun 2024. Presiden Jokowi Dodo memimpin rapat terbatas terkait evaluasi proyek strategis nasional PSN di Istana Kepresidenan Bogor pada selesai 6 September 2022. Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar Ibu Kota Nusantara IKN ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto usai mengikuti ratas. Dalam keterangannya Air Langga mengatakan selain mengarahkan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, Presiden juga meminta jajarannya untuk menyelesaikan seluruh PSN sebelum tahun 2024. Presiden juga meminta agar seluruh PSN dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia khususnya penciptaan lapangan kerja. Selain itu Jokowi juga berharap PSN yang ditetapkan pemerintah dapat memberikan efek berganda bagi perekonomian nasional. Selanjutnya Bapak Presiden juga mengarahkan agar khusus untuk Ibu Kota juga ditetapkan sebagai proyek PSN karena tentunya ini akan mempermudah dan akselerasi daripada pembangunan Ibu Kota. Bapak Presiden juga memberikan arahan bahwa seluruh proyek-proyek strategis nasional ini bermanfaat bagi masyarakat terutama terkait dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua tentunya investasi ini memiliki multiplier efek apakah itu bendungan, apakah itu jalan tol, itu membuka akses yang lebih luas dan beberapa bendungan tentunya berada di wilayah-wilayah yang bisa mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat karena dengan ketersediaan air dan juga dari segi irigasi yang lebih banyak dan lebih baik untuk terkait dengan masalah ataupun terkait dengan program-program agriculture atau program pertanian. Dan tentu Bapak Presiden meminta agar keseluruhan proyek secara nasional bisa selesai secara fisik sebelum 2024. Dalam kesempatan tersebut, Air Langga juga menyampaikan bahwa sebanyak 66 PSN telah selesai dikerjakan selama periode 2019-2021 dengan nilai sebesar 414,3 triliun. Sedangkan selama periode Januari sampai dengan Agustus 2022 telah selesai 9 PSN dengan nilai sebesar 140,1 triliun. Lebih lanjut, Air Langga menyebutkan hingga saat ini jumlah proyek PSN yang masih dalam proses diantaranya proyek Bendungan Gerak Karang Nongko, Tol Tuban Lamongan, Tol Trans Sumatera, Tol Semarang Demak, pengembangan biofuel, metanol, dan etanol di Kabupaten Bojonegoro, proyek pabrik pupuk di Kabupaten Pakpak, proyek pelabuhan peti kemas di Muwaro, Jambi, hingga proyek lapangan Ubadari. Dari Jakarta, Juli Suwarta dan Ketur Semadias melaporkan.